Ya pemirsa santri ternyata tidak melulu memiliki kemampuan dan paham tentang persoalan agama saja. Di Jember, Jawa Timur, seorang santri bahkan mampu menjadi peraci kopi atau barista profesional dengan racikan yang tak kalah nikmatnya. Adalah Fauzi Solahuddin Santri Pondok Pesantren Al-Hasan, Desa Kemiri Kecamatan Panti, Jember yang kini memiliki keahlian sebagai peraci kopi atau barista. Fauzi mampu menjadi barista profesional setelah mengikuti pelatihan kerja dari Kemenaker tentang cara penyeduhan kopi. Pemuda ini kini juga mengelola gedai kopi yang masih berada di kawasan Pesantren Al-Hasan. Selain kopi Arabika, Fauzi meraci kopi robusta yang dipetik langsung dari Pegunungan Arkopuro, Jember. Soal rasa, jangan diragukan, karena Fauzi mampu mengolah kopi dari original hingga kopi kekinian seperti americano, latte, cappuccino, flat white, es kopi susu, avocado, long black, dan cold brew. Berkat kepiawayannya, gedai kopi miliknya selalu ramai dikunjungi. Bahkan, ia tidak segan-segan memberi resep dan edukasi kepada pembelinya atau pedagang kopi keliling saat datang di kedainya untuk menciptakan olahan kopi yang beraroma dan nikmat saat diseduh. Jadi intinya kita bukan hanya sebatas mencari rezeki, tapi kita juga memberikan sebuah manfaat ilmu tentang kopi. Sebagai barista santri, Fauzi mengaku mampu meraci kopi dengan lebih nikmat seperti kopi sajian di kafe-kafe terkenal. Teasnya itu lebih dominan pahit ya, karena kopinya itu meresta, terus lebih creamy di susunya itu, foamnya juga pas. Rasanya enak, kopinya terasa, dan kopinya itu lebih strong daripada kopi-kopi yang lain. Soalnya kopi di sini memang menyajikan kopi-kopi yang lebih baik. Harga kopi yang ditawarkan beragam mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 sesuai jenis minuman kopi yang dipesan pembeli. Dari Jember Jawa Timur, Bambang, Sukiarto, Ainews melaporkan.